Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Apa kabar semuanya? Semangat mantan ya guys ya Oke, pada video Tonset kali ini Tonset mau langsung saja berbagi ya Buat sahabat-sahabat kreator dimanapun berada Oke, pada kesempat kali ini Tonset mau sedikit berbagi tentang Masih seputaran RC ya Karena ada beberapa sahabat yang tanya Sekali terbang, habis berapa liter Itu mesinnya pakai apa Nah, untuk kali ini Tonset akan langsung menjawab Dan akan langsung kita kasih tahu Seperti apa sih engine pesawat yang dipakai sama Tonset Oke, langsung saja ya guys Saya sudah menyiapkan engine Mesin yang saya pakai Di pesawat saya Ini ada yang belum rakit ya Di sini, inilah guys Bentuk mesinnya ya Ini adalah bentuk mesin yang dipakai sama Tonset Seperti ini Jadi mesin ini Tergolong masih 2 tak ya Buat tak Bermacam-macam mereknya ya guys Bermacam-macam mereknya Dan ini Yang Tonset pakai Sudah memakai CDI ya Sudah pakai CDI Jadi di sini Karbunya ada di sini ya Karbunya Ini kenal potnya ya Kenal potnya ini Lumayan mahal nih guys ya Kenal potnya ini Biarpun kecil seperti ini Ini harganya lebih mahal dari Harga kenal pot sepeda motor nih guys Ini sangat-sangat mahal ya Ya lumayan lah Bukan mahal banget Tapi lumayan gitu Oke dan ini businya Pakai busi ya Masih ini Busi masuk ke CDI ya Nah terus selanjutnya Untuk menghidupkan mesin ini Itu dibutuhkan bahan bakar gasolin ya Gasolin dan cara menghidupkannya Juga bisa 2 model Eh 2 model Bisa kita putar Baling-balingnya Pakai tangan Atau Kalau kurang kuat Kita pakai Stutter ya guys ya Ini stutter Untuk nyetater Engine pesawatnya Jadi di sini Kita juga tetap Sama Kita menggunakan Baterai Lipo ya Untuk menghidupkan Dinamo ini Dan ini untuk Kita pakai Stutter yang Di engine-nya Jadi Ini masih tergolong manual guys Karena engine yang terbaru Itu sudah ada Yang namanya Stutter Jadi tinggal stutter Dari Remote controlnya Itu sudah langsung bisa Menyetater Dan menghidupkan Dari remote control Jadi untuk Tonjet masih manual Karena Ini tergolong Masih jadul ya Tapi kalau untuk Landing Kita bisa mematikan Engine-nya dari Remote ya Dan untuk Pengisian bahan bakar guys Untuk pengisian bahan bakar Kita juga Ada alatnya Semacam ini ya Ini juga manual Jadi di mana ini Kita pakai Diputar seperti ini ya Ini bisa menguras Bisa mengisi ya Ini masih manual Tapi sekarang Sudah canggih Sudah ada Pakai dinamo Dan disini Tonjet punya Ada tiga ya Ada tiga Nah ini selangnya Panjang banget Oh jadi satu ya Jadi satu Tonjet punya tiga Satu Dan ini dua Ya ini tiga ya Jadi disini Kenapa tonjet punya banyak Karena disini Tonjet kebutuhannya itu Yang Berbeda-beda Ada yang Engine pakai Nitro Dan ada engine Yang untuk Gasolin Biar Enggak campur Gitu guys Tujuannya ya Oke Selanjutnya Tadi engine sudah Stator sudah Pompa Bahan bakar sudah Apalagi Oh propeller Oke Ini guys Propellernya Ini tonjet juga Punya yang baru ya Masih ada dalam Bukusan plastik Karena ini buat Serep ya Ini mereknya Gempuan Ini ya Ini terbuat dari Kayu Kita terbuat dari Kayu Dan ini juga Dari kayu ya Ini seperti ini Dan yang dari Plastik juga ada Guys Ini dari Plastik Ini dari Iya sama Dari plastik juga ya Jadi kita itu Menyesuaikan Dengan Torsi Torsi Engine nya ya Jadi baleng-baleng ini Harus disesuaikan Karena Gak sembarangan Pakai ya Ibaratnya Tidak sesuai Juga Gak akan Dapat Apa Trasnya ya Ibaratnya gitu Dalam permainan ini Biarpun kita sudah Memakai engine Kita tetap Menggunakan Yang namanya Batere Nah Kita tetap Menggunakan Yang namanya Batere Karena untuk Apa Batere ini Hanya untuk Menggerakkan Kontrol Elektronik Yang ada Dalam Bodi pesawat Ya Sama seperti Motor Juga pakai Aki Terus Mobil Juga pakai Aki Kan sama ya Jadi untuk Di pesawat Juga sama Biarpun Engine sudah Hidup Tapi untuk Menggerakkan Kontrol elektroniknya Tetap Menggunakan Batere Lipo Ya Yang Yang kemarin Tonjet Ada itu Apa Penjelasan Tentang Batere Lipo Ini Sangat Berbahaya Ya Ini Dalam Penyimpanan Harus Di tempat Yang aman Karena Ini juga Mudah Meledak Dan terbakar Ya Jadi Ini harus Perawatannya Harus Extra Hati-hati Oke Baterai sudah Dan ini Spinner Spinner Ini Fungsinya Untuk Kita Gunakan Di Memang Pesawat Biar Nampak Manis Nah Biar Seperti Ini 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 Baling-baling Ya Mana Yang Terbuka Oh Ini Ini Sumpama Baling-baling Dan Spinner Ini Kita Pasang Seperti Ini Jadi Ini Ada Di Dalamnya Seperti Ini Nah Terus Baru Oh Ini Bukan Ukurannya Jadi Tidak Pas Ini Bukan Ukurannya Jadi Kurang Real Jadinya Oh Iya Ini Bukan Ukurannya Coba Pakai Ukuran Nah Ini Ada Ukuran Yang Pas Oke Jadi Seperti Ini Guys Jadi Ini Nanti Baling-baling Itu Dipasang Di Antara Tengah-tengahnya Kita Jepit Baru Ini Pakai Skrup Disini Ada 4 1 2 3 4 Skrup Jadi Ini Posisi Dimonyong Pesawat Jadi Pesawat Nampak Kelihatan Keren Tambah Keren Tambah Bagus Tambah Ganteng Untuk Pesawat Nah Seperti Ini Jadi Memang Untuk Teman-teman Banyak Sekali Yang Bilang Mainan Ini Mainan Mahal Ya Memang Kalau Di Awal Itu Memang Harganya Agak Berasa Banget Ya Tapi Kalau Kita Mau Berkreativitas Sendiri Mau Ngakali Sendiri Itu Untuk Pertama Memang Mahal Tapi Untuk Selanjutnya Kita Bisa Berkreasi Sendiri Kita Bisi Bikin Sendiri Pokoknya Yang Kita Butuhkan Adalah Alat Alat Yang Kita Enggak Bisa Buat Nah Disitu Kita Bisa Memilih Harganya Yang Standar Kalau Bisa Yang Murah Nah Seperti Itu Jadi Untuk Remote Sekarang Juga Sudah Banyak Sekali Yang Jual Murah Barangkali Ada Teman-teman Yang Ingin Bermain Seperti Tonjet Silahkan Dicek Harga Di Online Itu Sudah Murah Murah Pokoknya Ada Yang Harga 500.000 Kalau Gak Salah Remote Control Kalau Dulu Memang Masih Masih Mahal Tonjet Juga Dapet Harganya Itu Lumayan Kalau Buat Beli Motor Sudah Sudah Dapet Itu Kayaknya Oke Untuk Selanjutnya Untuk Perlengkapan Jadi Yang Dibutuhkan Untuk Mainan RC Ini Kalau Kalau Teman Teman Yang Baru Ingin Bermain RC Aero Modeling Ini Saya Sarankan Mending Memakai Yang Elektronik Tidak Memakai Enjin Karena Enjin Ini Tidak Di Peruntukan Untuk Pemula Jadi Ibaratnya Enjin Ini Sudah Menengah Ke Atas Sudah Sedikit Menguasai Tentang Kontrol Dari Pesawat RC Ini Oke Selanjutnya Tonjet Mau Menjelaskan Juga Ada Yang Tanya Oh Itu Pesawatnya Bisa Mengeluarkan Asap Oke Untuk Pesawat Ini Bisa Mengeluarkan Asap Itu Kita Membuat Semacam Tambahan Yang Itu Dari Dinamo Elektronik Ewa Elektrik Biasa Dan Disitu Kita Peruntukan Untuk Memompang Atau Mengeluarkan Semuk Sistem Namanya Jadi Asap Itu Memang Sengaja Kita Bikin Supaya Terbang Di Udara Itu Bisa Lebih Kelihatan Tambah Keren Jadi Semuk Sistem Itu Kita Bikin Dan Kita Cuman Memakai Solar Yang Kita Pakai Bahan Untuk Semuk Itu Kita Hanya Dari Solar Jadi Begitu Pesawat Itu Sudah Terbang Di Atas Terus Kita Menginginkan Untuk Mengeluarkan Semuk Itu Ada Namanya Semacam Dual Dual Red Itu Kan Ada Semacam Tombol Tambahan Yang Ada Di Remote Itu Kita Konekkan Ke Salah Satu Channel Itu Kita Klik Itu Nanti Yang Di Pesawat Sudah Bekerja Dengan Sendirinya Dan Dia Akan Mengeluarkan Solar Yang Kita Maksud Tadi Nah Disitu Akan Didorong Ke Kenal Pot Nah Di Kenal Pot Keluarnya Sudah Jadi Semuk Sistem Nah Seperti Itu Jadi Kalau Kita Mau Membuat Warna Warni Masih Kesulitan Belum Bisa Bisanya Cuma Hanya Buat Warna Putih Seperti Itu Karena Itu Alami Kita Belum Punya Pikiran Yang Ngarah Kesana Ada Cuma Belum Ketemu Bagaimana Caranya Bisa Merubah Semuk Sistem Ini Bisa Berubah Warna Jadi Di Bodi Pesawat Itu Kita Memakai Dua Tengki Yang Satu Tengki Untuk Bahan Bakar Enjin Pesawat Dan Yang Satu Tengki Lagi Ini Tambahan Buat Smoke Sistem Supaya Pesawat Kita Ini Bisa Mengeluarkan Asap Ketika Terbang Di Udara Seperti Itu Ya Mungkin Itu Sedikit Penjelasan Dari Tonjet Ya Besok Kalau Udah Kerakit Kita Akan Setting Seperti Apa Suara Dari Enjin Ini Karena Enjin Ini Tergolong Dua Tak Jadi Suaranya Mirip Kayak Senso Yang Seperti Teman Teman Lihat Di video Tonjet Itu Nah Itu Maka Bahan Bakar Gasolin Dan Yang Ada Lagi Suaranya Yang Lebih Kecil Itu Bahan Bakarnya Pakai Nitro Itu Ya Mungkin Itu Sedikit Penjelasan Dari Tonjet Barangkali Ada Teman Teman Yang Mau Tanya Tanya Tinggalkan Jejak Saja Di Kolom Komentar Insya Nanti Tonjet Tonjet Akan Jawab Pokoknya Buat Teman Teman Kreator Selamat Monten Semangat Selalu Semoga Channel Semuanya Diberi Kesuksesan Semoga Sesuai Dengan Harapan Seperti Teman Teman Apabila Ada Kritik Dan Saran Untuk Tonjet Tonjet Akan Terima Dengan Senang Hati Dan Lahir Batin Dengan Senang Hati Tonjet Tonjet Akan Menjadikan Suatu Kritik Dan Saran Itu Pendorong Untuk Berusaha Bisa Lebih Sukses Jadi Tonjet Disini Akan Menerima Kritik Dan Saran Dari Teman Teman Mungkin Mungkin Sedikit Dari Tonjet Tidak Usah Dihulang Ulang Lagi Nanti Tidak Kepanjangan Videonya Pokoknya Mohon Maaf Bila Ada Kata Kata Yang Kurang Berkenan Buat Semua Sahabat Kreator Dimanapun Berada Bahkan Penonton Dimanapun Berada Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Karena Teman Teman Tonjet Bisa Berkarya Sampai Saat Ini Ya Mungkin Itu Saja Tidak Banyak Lebar Saya Tutup Dengan Propeller Dengan Propeller Pokoknya Semangat Selalu Buat Sahabat Semua Dimana Berada Salam Monten Mantap